Oh tidak, teman Vivian berjalan menghampirinya, jadi dengan cepat ketarik dia ke samping, dan dengan tegas menuruhnya segera pulang. Vivian menjauhkan tangannya dan berkata, Hah, ini bukan urusanmu, aku bisa berada dimanapun, dengan siapapun, dan kau tak berhak memaksaku. Baiklah, kalau kau tak ikut denganku, maka aku akan menelpon Owen, dan kau tak perlu ragu untuk dikirim ke sekolah asrama di akhir tekan ini. Apa itu yang kamu mau? Dengan enggan dia berpamitan ke teman-temannya, lalu ikut aku pulang. Aku tak bisa menahan senyum bangga, aku suka melakukan tugas dengan baik. Ah, senang rasanya berhasil. Aku istan, dan jika kalian belum melihat bagian 1 dan 2 dari ceritaku, kusarankan kalian membaksanya. Dan untuk Vivian, tidak kok, aku tak punya sifat superior. Aku hanya memintanya seperti ini karena ayahnya, Owen, memberiku tugas mengawasinya. Aku dapat perhatian penuh darinya, karena jika dia berulah, maka ayahnya akan mengirimnya ke sekolah asrama. Aku tak paham. Aku tahu Vivian tak ingin dikirim ke sana. Tapi kenapa sih dia tidak bisa bersikap baik? Uh, dia ini bukan gadis yang biasa-biasa saja. Malah, hakal. Seharusnya jadi nama tengahnya. Besoknya saat aku berjalan menuju kelas, semua orang memandangiku dan tertawa. Kemudian, cowok yang duduk di sebelahku menunjukkan padaku sumpah foto di ponselnya. Ya ampun, ada apa ini? Ya, itu aku tertindur di meja kamarku. Mulutku terbuka lebar, dan aku ngilar. Siapa yang memposting ini online? Uh, cuma Vivian yang bisa. Tiba-tiba sebuah pesawat kertas mengenai kepalaku. Kubuka dan kubaca pesannya. Itu untuk mempermalukanku di depan teman-temanku. Bahkan Stefan. Hmm, perpandangnya bagus, Vivian. Tentu saja. Aku ini orang yang terlalu rajin dan bertemu jawab untuk membatalkan misiku. Hanya karena satu foto konyol. Kalian tahu tidak, sejak aku setuju untuk memawasi Vivian, selalu kepastikan dia berada dalam pandanganku. Aku mengikutinya sangat dekat. Sehingga segera saja rumor mulai beredar seperti halnya. Apa mereka berdua pacaran? Dan, Esten itu cowok matre. Tapi menurutku kalimat kekanakan mereka itu lucu. Lagipula, aku tahu bagaimana kebenarannya. Hingga suatu hari, aku sedang belajar di perpustakaan. Saat Layla duduk di sebelahku. Ada apa di antara kau dan Vivian? Maksudku, kalian sepertinya selalu bersama. Lidahku terlalu keluh untuk menjawab. Jadi Layla melanjutkan. Aku rasa kau harus menjauhinya. Percayalah, tak ada yang baik dari gadis macam itu. Entah dari mana Vivian melompat masuk dan berteriak. Oh, permisi. Apa maksud yang kau katakan barusan? Jadi, menurutmu aku ini cewek macam apa? Semua orang di perpustakaan menatap kami. Layla tak bisa menjawab. Sementara tatapan mata Vivian membuatku takut. Aku berusaha mencari cara untuk meredam semuanya. Tapi dengan marah, Vivian menyapu buku di atas meja. Lalu berdedas pergi. Aku ingin mengejarnya. Tapi Layla menahan menganku. Dan menyuruhku untuk mengabaikannya. Kemudian dengan nada manis, dia memintaku untuk membantunya dengan soal matematika. Aku senyum terpaksa dan menjawab. Ya, tentu saja. Setelah itu, setiap kali kulihat Fikian, entah itu di sekolah atau di rumah, dia tak mengucapkan sepatah-sepatah pun kepada aku. Dan malah memberiku tatapan mematikan. Tatapannya agak menakutkan. Dan membuatku tak nyaman. Tapi lebih dari semuanya itu, membuatku merasa bersalah. Tapi aku tak paham kenapa. Aku tak melakukan hal yang salah. Ya kan? Kemudian suatu kali, aku sedang menuju kantin saat kulihat Gris. Hah? Apa yang dilakukannya di sini? Aku menyusulnya. Dan dia bilang, kepala sekolah menelpon. Karena Fikian bermasalah lagi. Tapi karena Owen sudah hampir berangkat dinas, dialah yang harus datang. Dia itu menyusahkan sekali. Aku harus tinggalkan jalal perawatan kukuku lebih cepat. Dia melambaikan kukunya yang setengah jadi di hadapanku. Lihat, jelek sekali. Aku berjalan bersama Gris. Makan siang bisa menunggu. Karena aku perlu mencari tahu apa yang Fikian sudah lakukan kali ini. Aku tak paham. Karena aku sedang mengawasi dirinya dari dekat. Dan aku tak lihat dia melakukan apapun yang buruk. Dari luar, aku lihat ada Layla dan Fikian ada di sana. Gris menyerbu masuk ruang kantor. Dan aku berjalan masuk di belakangnya. Ternyata, naskah ujian sejarah hilang. Dan sebelumnya, Layla melihat Fikian menyelinap ke ruang bulu itu. Frustasi, Fikian berteriak. Tidak, itu bukan aku. Layla mengadang-adang. Tapi kepala sekolah tidak memperkayainya. Dan bersekirah Fikian yang melakukannya. Ia juga menyatakan Layla itu siswa teladan. Dan tak ada alasan untuk mengadang-adang soal ini. Ini saatnya kau dikeluarkan. Kepala sekolah itu memberi pernyataan. Dan memutuskan bahwa hal ini perlu diselidiki lebih lanjut. Fuh. Aku merasa ruga. Karena saat keluar dari sana, Fikian dengan canggung menatap Gris. Dan berkata, Terima kasih. Lalu kabur. Sungguh aneh melihatnya bersikap malu-malu. Tapi kurasa yang dilakukan Gris sangat berhenti baginya. Karena setelah itu, mereka menghentikan perseteruan pikir mereka. Gris tak memberitahu Owen tentang apa yang terjadi. Dan Fikian bahkan meminta temannya untuk merawat anjing peliharanya untuk sementara waktu. Jadi Gris bisa beristirahat dari bersin-bersin. Rasanya menyenangkan tidak tinggal di zona perang lagi. Tapi lebih dari itu, Versi dari Fikian ini, Yah, Sangat mengemaskan. Saat itu satu malam. Dan aku sedang main PS5 di ruang keluarga saat Fikian muncul. Wah, Dia berdandan dan terlihat, Hmm, Sangat cantik. Sampai nanti pecundang, Aku akan pergi ke cendangan kartar. Dia melambai padaku. Aku langsung lompat dan berseru. Tidak, Kau tak boleh. Maksudku, Itu salah satu hal yang tabu yang Owen sudah sebutkan sebelumnya. Aku berusaha membuatnya tetap tinggal di rumah. Tapi, Tak berhasil. Jadi, Aku ambil jaket dan diam-diam mengikuti mereka ke tempat pertemuannya. Ya, Aku jadi obat nyamuk. Tapi, Aku perlu memastikan tak ada hal buruk yang akan terjadi padanya. Aku, Sudah janji ke Owen. Aku mengikuti mereka di bioskop terbuka. Uh, Murahan. Duduk tak begitu jauh, Kulihat mereka berciuman. Dan kemudian di tengah jalannya film, Karakter merahitangan Vivian dan menunturnya. Kemana mereka? Melihat wajah Karakter yang bersemangat, Tak sulit menebak apa yang sudah direncanakannya. Sebagai pengawas Vivian, Aku tak bisa biarkan itu terjadi. Jadi, Aku segera kudatangi mereka. Cepat-cepat melingkarkan jaketku di pinggang Vivian. Dan berbisik padanya. Tante Flo sedang perjalanan ke rumah. Vivian tampak terkejut. Dan yang mengejutkan Karakter. Vivian langsung menyuruhku membawanya pulang. Saat kami tiba, Dia langsung ke atas menuju ke kamar mandi. Dan seperti yang kuduga, Tepat 1 menit dan 30 detik, Kemudian dia berlari padaku dan berteriak. Berani-beraninya kau bodohi aku. Kau mengacaukan kencana hari jadianku yang ketiga bulan. Kemudian dengan marah, Dia balik ke kamarnya dan membanting pintu. Dia boleh marah padaku kalau dia mau. Aku hanya jalankan tugasku. Setelah itu, Vivian menolak bicara denganku. Dan kapan penggul lihat Karter, Tatapan mematikannya, Mempertegas bagaimana perasaannya terhadapku. Kemudian suatu hari sepulang sekolah, Saat aku sedang menunggu Vivian muncul di gerbang sekolah, Konserku bergetar. Itu darinya. Aku terjebak di toilet perempuan di lantai 2. Tolong cepat. Tanpa pikir panjang, Aku bergegas ke sana. Aku hendak menggedor pintu biliknya. Saat aku rasa ada seseorang mencikrab ke arahku dan menarikku ke belakang. Itu adalah kepala sekolah. Diikuti oleh Karter dan Vivian. Apa? Kenapa dia ada di sana? Ini sangat mengerikan. Kepala sekolah menyuruhku mengikutinya ke kantor. Lalu, Menuduhku tukang intip. Eh, apa? Aku berusaha membela diri, Tapi dia tak mempercayai ku. Aku rasa ini tak menyerankan. Mengingat aku tak memberitahunya soal pesan Vivian. Betapa marahnya aku pada Vivian karena menjebakku. Aku tahu jika aku membutuhnya masalah lagi, Dia akan dikeluarkan. Dan aku tak mau itu. Tidak hanya sangat menyebalkan, Semua orang mengira saya pengintip. Tapi aku juga akhirnya diskor selama sisa minggu itu. Aku berada di rumah merasa sedih, Dan memasakkan diri untuk belajar. Tapi aku tak bisa konsentrasi pada apapun. Bahkan fisika. Ini menyebalkan. Sementara aku memikirkannya, Ku dengar ada yang mengutuk pintu. Ku buka pintu, Melihat Vivian berdiri di sana. Hebat! Sekarang dia di sini untuk menabur garam di rukaku. Terlepas dari seberapa besar kau membenciku, Kau tak seharusnya menjebakku seperti itu. Ini bisa mempengaruhi masa depanku. Ku tutup pintunya, Tapi dia menahanku dengan kakinya. Tunggu! Aku punya berita baik untukmu. Dia tersenyum padaku. Kau bisa kembali sekolah besok. Itu semua olah Carter. Jadi kau sudah bebas. Aku memadang Vivian dengan keheranan, Dan menanyakan apa itu benar. Segera setelah dia mengangguk, Aku langsung memeluknya. Beberapa saat kemudian, Aku merasa sepertinya aku berlebihan. Jadi ku lepaskan dia, Dan menggaruh kepalaku malu-malu. Lalu Vivian cerita semuanya. Ternyata dia baru tahu, Kalau Carter telah mencuri ponselnya, Dan mengirim pesan itu untuk menjebakku. Lalu Carter beritahu kepala sekolah. Dia lihat aku menyelinap ke toilet perempuan. Vivian membuatnya mengaku. Tapi dia diam-diam merekamnya, Dan mengirim rekaman itu ke kepala sekolah. Jadi, Aku tak diskors lagi. Sungguh melegakan. Astaga, Aku sangat berterima kasih pada Vivian. Tapi kemudian, Aku bertanya padanya. Tapi Carter itu kan pacarmu. Enggak, Sudah kuputuskan. Aku sudah tak suka lagi dengan cowok nakal. Sebagai gantinya, Aku mau seseorang yang penjulit dan baik. Dia menyeringai padaku. Nah, Ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Dan meskipun Vivian terkadang masih berani keras kepala, Sekarang dia lebih serius belajar. Suasana di rumah kami cukup baik. Yang mana membuat hidupku jauh lebih mudah. Dan kalian tahu tidak, Vivian dan Negeri bahkan pergi belanja bersama. Dan aku harus ikut dan membawakan belanjaan mereka. Hah, Dan jika kalian bertanya-tanya tentang aku dan Vivian, Aku rasa siswa pemberontak dan siswa berprestasi, Ternyata bisa akur. Aku rasa kita lihat saja nanti apa yang terjadi. Terima kasih telah menonton!